Bahwa agama ini, yaitu berbarengan dengan orang yang akan menjaganya. Yaitu ulama-ulama di sini, Yaitu untuk melawan orang-orang siapa itu? Tahrif al-Ghalin. Orang-orang yang berlebihan dalam mempraktekan atau menjalankan agamanya. Tahrif itu artinya putar balik. Secara bahasa tahrif artinya putar balik. Al-Ghalin itu adalah orang yang berlebihan atau keterlaluan. Se-yogianya seorang guru atau seorang alim itu harus bisa melawan. Untuk menjaga agamanya itu dari siapa? Dari orang-orang tahrif al-Ghalin. Yaitu orang-orang yang berlebihan dalam menjalankan agamanya. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu orang-orang yang tidak mau menerima pendapat yang di luar dari apa yang dia ketahui. Dia beranggapan bahwasannya apa yang dia jalani selama ini. Bahwasannya itu mutlak yang paling benar. Dan selebihnya atau yang lain, yang selain yang dia pahami, itu salah semua. Nah itu adalah orang-orang tahrif al-Ghalin. Orang-orang yang berlebihan dan keterlaluan. Seorang alim atau seorang ustaz itu harus bisa melawan orang-orang yang berlebihan seperti ini. Keterlaluan seperti ini. Bahwasannya kita mengetahui sejarah. Kalau misalnya menantunya Rasulullah SAW. itu dibunuh oleh orang yang mengaku dirinya paling islami. Orang tersebut beranggapan bahwasannya Islam ketika dipimpin oleh Sayyidina Ali. Itu menjadi rusak agama ini. Islamnya menjadi rusak. Maka dia beranggapan bahwasannya menghilangkan atau membunuh Sayyidina Ali atau Imam Ali. Itu wajib hukumnya. Yang kita sebut kelompok itu adalah Khawarij. Itu adalah orang-orang yang tahrif al-Ghalin. Berlebihan dan keterlaluan. Masa seorang menantu Nabi yang sedari kecil kita mengetahui langsung dididik oleh Nabi. Imam Ali itu dari sekecil tinggal bersama Nabi. Karena ayahnya Abu Talib mempunyai anak banyak. Kemudian Sayyidina Ali itu diasu oleh Rasulullah SAW. Sedari kecil. Sedari balita. Sedari kanak-kanak. Sampai ketika usia 10 tahun. Beliau ikut kepada Rasulullah. Yaitu memeluk Islam. Dan sedari kecil sudah dijaga oleh Rasulullah. Sehingga Imam Ali dikatakan tidak pernah menyembah berhala semasa hidupnya. Karena langsung dalam penjagaan Rasulullah SAW. Sebegitu mulianya kedudukan, menantunya Nabi, sepupunya Nabi, tetapi dibunuh oleh orang yang mengaku dirinya paling Islam. Yaitu yang membunuh Imam Ali. Disebut kelompok Khawarij. Itu artinya adalah orang-orang yang berlebihan dan sungguh keterlaluan menjalankan agamanya. Nah, orang alim itu mempunyai tugas dan harus bisa melawan orang-orang seperti ini. Biar jangan sampai dia itu keterlaluan dan berlebihan dalam menjalankan agamanya. Kemudian dilanjutkan. Yang kedua itu. Seorang alim itu harus bisa melawan orang-orang yang mengaku pinter. Mengaku pinter. Padahal dia tidak punya kompetensi dalam hal itu. Sekarang kita banyak temui orang-orang yang mengaku dirinya paling Islami. Paling beragama. Paling memahami agama. Tetapi realitanya ketika dia mempraktekan agamanya dalam kehidupannya. Dia itu tidak mengerti apa-apa sebenarnya. Yaitu ta'wilal jahilin. Pengertian orang-orang bodoh. Mereka menganggap dirinya itu paling benar. Selain daripada kelompok mereka itu orang-orang bodoh. Orang-orang yang sesat. Orang-orang yang kafir. Mereka itu adalah orang-orang dikatakan Nabi itu ta'wilal jahilin. Orang-orang yang pengertiannya bodoh. Seorang alim itu harus mengkontor orang-orang seperti itu. Jangan sampai orang bodoh. Berani mengeluarkan pendapat yang tidak ada landasannya. Yang lebih celakanya lagi. Pendapatnya itu diikuti banyak orang. Na'udzubillah. Oleh karenanya kita sebagai umat muslim. Yang tentunya kita dibekalkan oleh Allah. Pemikiran. Kecerdasan. Kita harus bisa memilih. Yang mana yang kiranya. Guru. Yang bisa kita jadikan tauladan. Yang kita bisa ambil ilmu darinya. Jangan sampai kita mengambil ilmu atau berguru kepada orang-orang yang mengaku dirinya pintar. Berpengalaman. Tapi sebenarnya dia bodoh. Yang celakanya kalau dia sudah kadung. Sudah terlanjur tenar. Sudah mempunyai tempat di masyarakat. Tapi kompetensi dirinya tidak memcukupi ilmu agamanya. Oleh karena kita harus cerdas. Jangan sampai kita mengangkat atau memilih guru itu bukan di bidangnya. Kita harus cari tahu seorang guru itu atau orang alim itu. Ustaz itu di mana dia belajar. Di mana dia mencari ilmu. Siapa guru-gurunya. Apa pemahamannya. Madhabnya. Harus jelas. Jangan sampai kita berguru sama orang yang mengakunya dirinya pintar. Padahal akhirnya dia bodoh. Hanya pintar dalam beretorika. Menyampaikan pendapat. Padahal landasannya tidak ada. Celakanya lagi. Orang-orang seperti ini. Sampai menghukumi orang di luarnya dia. Di luar kelompok dia. Itu orang-orang yang sesat. Orang-orang yang ahli bid'ah. Orang-orang yang kafir. Jangan sampai kita memilih guru kepada golongan yang ta'wilal jahilin. Yaitu orang-orang yang pengertiannya bodoh. Jangan sampai. Kemudian juga yang ketiga dikatakan oleh Rasulullah. Bahwasannya seorang alim itu harus melawan. Wantihalal mubuktilin. Yaitu orang yang merusak dengan mengatasnamakan Islam. Dia itu perilakunya merusak. Tetapi mengatasnamakan Islam. Yang kita ketahui bahwasannya di timur tengah sana ada gerakan. Itu yang kita sebut ISIS. Yang kita ketahui bersama. Itu dia menyuarakan. Menyuarakan, mengkampanyekan bahwasannya dia adalah organisasi atau kelompok yang paling islami. Yang ingin menegakkan Islam. Tetapi hakikannya dia adalah palsu. Inti hal itu artinya palsu. Dia mengaku bahwasannya dirinya Islam. Padahal itu palsu. Bukan Islam yang sebenar-benarnya Islam. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan dia itu perilakunya itu malah merusak. Yang kita ketahui bahwasannya. Dia merekrut orang-orang yang awam. Yang tidak mempunyai basic agama. Kemudian direkrut. Didoktrin pikirannya. Sehingga lupakan keluarganya. Dan mau mengikuti kelompok mereka untuk membunuh di luar kelompok mereka. Bahkan mereka secara sengaja dan secara terang-terangan mampu dan bisa membunuh sesama Muslim. Karena hanya berbeda cara berpandang. Tentu golongan seperti itu adalah palsu. Mereka mengatasnamakan Islam. Tapi hakikatnya mereka bukan Islam. Mereka mengajarkan orang-orang untuk membunuh. Sesama manusia dan sesama Muslim. Naudzubillah. Oleh karenanya. Seorang alim. Itu harus mampu yang punah. Yaitu melawan orang-orang yang. Tiga golongan tadi. Tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa antihalal mubtilin. Harus mampu mengkontor. Melawan orang-orang yang berlebihan dan keterlaluan dalam mempraktekan ajaran agamanya. Dan juga harus mampu melawan yang mengaku dirinya orang yang ahli, orang yang cerdas, orang yang pintar dalam hal agama. Tetapi dia hakikatnya adalah ta'wilal jahilin. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengertian yang bodoh. Wanti halal mubtilin. Dan golongan orang-orang yang palsu. Yang mengatasnamakan dirinya Islam. Tetapi hakikatnya perilakunya itu jauh dari nilai-nilai Islam. Oleh karenanya. Kita harus ekstra. Hati-hati. Dalam memilih seorang alim. Seorang ustaz. Seorang guru. Apalagi kita ini sudah hidup di zaman sangat modern. Di mana informasi berseliweran di mana-mana. Kita bisa lihat dari Youtube, dari Google, dan platform yang lain. Kita harus cerdas. Siapa yang menyampaikan itu? Backgroundnya itu dia siapa? Mau berbicara tentang agama. Kalau backgroundnya bukan seorang yang berkecimpung dari kecil dalam hal agama. Jangan diikutin. Kita harus kritis. Harus lihat dulu. Dia itu kecilnya dari mana. Keluarga siapa. Keturunannya siapa. Belajarnya itu ilmunya dari mana. Kalau misalnya dia pesantren, pesantren di mana. Kalaupun dia belajar di universitas, cari universitas di mana. Kalau misalnya tidak ada faktor-faktor itu. Jangan kita pilih dia sebagai guru kita. Masa kita memilih guru kita, yaitu guru sebagai membimbing kita dalam hal agama, tapi backgroundnya dia tidak mempunyai kapasitas keahlian dalam bidang agama. Jangan sampai seperti itu. Kita harus cerdas memilih seorang ustadz dan guru. Oleh karenanya, mari kita berhati-hati dalam mencari guru. Cari guru yang tidak dari golongan yang tiga ini. Malah kalau bisa cari guru yang bisa meng-ponter tiga kelompok ini. Orang yang tahrifal ghalin, wata'wilal jarilin, wantihalal mubutilin. Cari guru-guru yang bisa meng-ponter orang-orang seperti ini. Kalau misalnya kita sudah dapat, jaga dia. Berkhidmat kepada dia. Insya Allah, dengannya kita akan menjadi muslim yang baik, yang berakhlakul karimah, dan tentunya pembawaan kita juga akan lebih tenang. Tidak jadi sumpek beragama ini. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Alangkah kesaknya kalau kita beragama dengan cara seperti itu. Bahwasannya banyak sekali pendapat yang mengatakan Islam itu adalah mudah. Kalau kita jalankan, Islam itu sangat mudah. Yang mempersulit adalah orang-orang yang tidak memahami Islam. Dan dia menganggap bahwasannya Islam itu kaku. Hakikannya padahal Allah itu menghendaki agama ini menjadi jalan keluar bagi hambanya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berhati-hati dalam mencari seorang ustadz dan guru, dan juga berhati-hati dalam mencari ilmu, informasi berkaitan tentang agama. Di berbagai platform, harus kita cermati dulu. Lihat dulu siapa yang berbicara. Siapa dia? Apa background-nya berbicara seperti itu? Jangan sampai bukan orang yang agama, bukan orang yang mempunyai pendidikan agama, atau mempunyai ilmu agama, dia berbicara tentang agama. Ini menjadi amburadul kalau seperti ini. Kalau misalnya orang yang bukan ahlinya, tapi membicarakan di luar kemampuannya. Orang yang bukan agama, berbicara tentang agama. Kalau misalnya memang orang ahlinya dalam bidang arsitek, berbicara tentang baru bangunan, konstruksi, wajar, memang keahliannya. Tapi kalau dia ketika membahas tentang agama, amburadul. Berantakan semuanya. Oleh karena kita juga harus cermat dalam hal itu. Mungkin kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi, dan bisa memilih seorang Ustaz dan Guru yang bisa membawa kita beragama ini menjadi lebih tenang, lebih ramah, lebih berakhlakul karimah. Amin. Wallahul mu'afiq ila akwami t'arik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.